Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali kami ucapkan di acara Kalamati Gajian Islami Kampus Profetik Dimana lagi kalau bukan di Universitas Muhammadiyah Metro Halo pemirsa Kalamati Bagaimana kabarnya? Senang sekali saya bisa kembali menyapa para pemirsa Saya harap dimanapun pemirsa berada saat ini menonton Selalu diberi kesehatan, keberkahan, dan yang pastinya pelancaran dalam menjalankan setiap aktivitasnya Sebagaimana kata pepatah, lagi-lagi tak kenal maka kenalan Maka izinkan saya memperkenalkan diri Nama saya Ammar Zuhidi Sidik Dan kali ini saya akan kembali membersamai pada Kalamati sore hari ini Nah, Sobat Kalamati, para pemirsa Pada sore hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat spesial Dan saya sebagai calon orang tua Tentunya merasa ini tema yang sangat menarik Insya Allah, terima kita pada Kalamati sore hari ini adalah parenting Dan sebagaimana kita ketahui bahwa menjadi orang tua adalah sebuah peran yang penting Orang tua menjadi madrasa pertama bagi anak-anaknya Anak-anak melihat orang tua sebagai role model, sebagai panutan Entah itu dalam berpikir, bertindak, berbicara, dan banyak sekali di setiap aktivitas sosial lainnya Oleh karena itu, spesial hari ini kita akan kulik lebih jauh Sebenarnya bagaimana sih kita melakukan parenting Yang mungkin bukan hanya lebih baik Tapi sesuai dengan apa yang diajarkan Di agama kita, agama Islam Nah, langsung saja insya Allah Kita akan dibersamai dan diisi oleh salah satu ustadz yang masya Allah sekali Saya mohon izinkan memperanggapkan beliau terlebih dahulu Insya Allah akan diisi oleh ustadz Samson Fajar Beliau merupakan dosen dari Universitas Muhammadiyah Metro Juga mudir pondok pesantren Aisyah Imadul Bila Langsung saja tanpa berlama-lama Kepada ustadz Samson Waktu dan temannya kami bersilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allahumma salli wa sallim ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala hama ba'd Asyadu ala ilaha ilallah wa ahdahu la syarikalah Asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyah wa la rasulahu ba'dah hama ba'd Saudara-saudariku yang dirahmati Allah SWT Pemirsa kalamatik yang dimuliakan oleh Allah Alhamdulillah sore ini kita bisa bermuhajahah Bersama-sama untuk merenung sejenak Memahami sejenak Apa yang Allah SWT sampaikan Dan apa yang Rasulullah SAW ajarkan Dan teladankan kepada kita semuanya Salat salam kita sampaikan pada Jujungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Pada kesempatan sore hari ini Saya sedikit akan menyampaikan Bagaimana Menjadikan puasa sebagai satu Sistem pendidikan di dalam rumah tangga Mobil khusus untuk orang tua Bagaimana mendidik anaknya Dengan prinsip-prinsip puasa Ramadan Saya sering menyebut ini sebagai Fasting family gitu ya Artinya Bagaimana membangun keluarga berbasis Dengan nilai-nilai puasa Menjadikan sebuah keluarga Memiliki daya tahan yang kuat Seperti kita sedang berpuasa Memiliki daya tahan yang kuat Memiliki Daya menahan dalam melakukan hal-hal Yang tidak Dibenarkan di dalam proses pendidikan Dan pengelolaan rumah tangga Saya awali dulu dengan Makna puasa ya Puasa itu dalam bahasa Arab Disebut sebagai Imsak Ya makanya kalau Di Indonesia itu sering Dengar kata imsak Biasanya kalau sudah Para bilal itu Imsak, imsak, imsak Itu berarti sudah Dilarang untuk makan Dilarang untuk makan Dilarang untuk minum Tapi kadang banyak yang belum paham Apa itu imsak Imsak itu dalam bahasa Arab Artinya menahan Ya imsak itu artinya Menahan Itu Nah Ternyata Di dalam keluarga Terutama Di era society 5.0 gitu ya Keluarga Di masyarakat 5.0 hari ini Nilai puasa ini Sangat luar biasa sekali Dan sangat besar sekali Faedahnya Untuk kemudian kita Jadikan sebagai basis Membangun sebuah rumah tangga Basis mendidik anak-anak Di dalam keluarga Apa itu? Jadi membangun keluarga Dengan prinsip menahan diri Mendidik anak Dengan prinsip menahan diri Ternyata Ternyata Konflik-konflik rumah tangga Itu Sebab yang paling tinggi itu adalah Karena ketidakmampuan anggota keluarga menahan diri Suami istri Konflik Itu karena salah satu dari antara mereka Tidak mampu menahan diri Dengan perilaku Salah satunya Maka contoh Kalau yang bermasalah istrinya Maka suami harus sabar Menahan Kalau yang bermasalah suaminya Istri harus menahan Sabar Kalau seperti ini Insya Allah akan terjadi Namanya keharmonisan Ketenangan Orang tua juga sama Masalah yang terjadi Bagi orang tua Ketika melakukan proses pendidikan Kepada anak itu Karena orang tua banyak yang Tidak mampu menahan diri Apalagi anak-anak Gen Z Hari ini itu kan beda Gen Z itu kan anaknya kreatif Yang kemudian Kreatifitasannya itu Kadang di luar nalar orang tua Ketika di luar nalar orang tua Maka kemudian disebut sebagai Anak nakal Gitu Nah ketika sudah muncul Judgment atau kemudian Stigma nakal Nah orang tua emosi Ya kan Nah pengendalian emosi orang tua ini Yang harus dibangun Gitu Nah inilah puasa Maka kadang muncul namanya Kekerasan dalam rumah tangga Ya Kekerasan dalam rumah tangga Karena ketidakmampuan menahan diri Ya suami Keras pada istri Ketidakmampuan menahan diri Seorang suami Istri berlaku kasar kepada suami Berarti ketidakmampuan menahan diri Orang tua kepada anak Pun sama Ketidakmampuan menahan diri Nah maka puasa itu life system Puasa itu adalah sistem hidup Ya Nah ini yang harus dimaknai hari ini Bagaimana membangun keluarga Berbasis nilai-nilai Puasa ya Kemampuan untuk menahan Menahan diri Ya Maka kenapa Rasulullah SAW itu Menyebut banyak orang puasa Tapi tidak mendapatkan pahala puasa Kecuali lapar dan dahaga gitu ya Pada aspek-aspek hidupnya Pada Nilai-nilai kehidupannya Mereka tidak mampu melakukan proses penahanan Di bulan puasa Suami masih marah pada istri-istri Masih marah sama suami Orang tua marah pada anak Anak marah sama orang tua Dan yang lainnya Bahkan bukan hanya itu Tawuran di mana-mana Hari ini saya dapat SMS Banyak tawuran di sana-sini Ini adalah masalah-masalah Sebenarnya hanya masalah mentaliti Masalah mentalitas ketidakmampuan menahan Ya maka puasa ini hadir Ya Maka puasa ini hadir Gitu Puasa ini hadir untuk menyelesaikan masalah itu Rasulullah SAW itu Mengatakan dalam salah satu riwayat Laishashadi dubistara Bukan orang hebat Bukan orang kuat itu Kalau dia itu punya kekuatan yang luar biasa Jago gulat Dan yang lain Walakin asyadid Tetapi orang yang kuat itu adalah Yang dia itu memiliki daya tahan Ketika nahan kemarahannya Nah ini puasa Jadi ternyata nahan itu Gampang apa mudah? Oh susah Jadi nahan itu ternyata kan luar biasa Nahan itu luar biasa Sama kalau para remaja itu Kalau nggak mampu nahan ya banyak penyimpangan Maka kalau bahasa saya Prinsip dasar kemaksiatan itu ketidakmampuan menahan diri Orang korupsi nggak mampu nahan kan? Nggak mampu nahan apa? Nggak mampu nahan diri untuk Bekerja ke Keras dia pengen kaya cepat Orang nyolong Orang mencuri Itu tidak mampu untuk mendapatkan sesuatu dengan proses yang benar Ya Perzinaan muncul ketidakmampuan menahan Menahan napsu Menahan dirinya Menahan dirinya Ketidakmampuan menahan napsunya Untuk sampai kejenjang pernikahan Gitu Nah Tawuran Itu muncul ketidakmampuan menahan diri Untuk menyelesaikan masalah dengan baik-baik Banyak hal Banyak hal Maka asas atau dasar dari sebuah kemaksiatan Pasti berangkat dari ketidakmampuan menahan diri Nah Maka di dalam keluarga Ya Ini harus dibangun Ya Agar lahirlah keluarga yang harmonis Agar lahirlah keluarga yang Yang baik Nah Apa yang harus ditahan Gitu ya Yang pertama Bagi orang tua Ya Ataupun kita nanti ketika menjadi kepala keluarga Yang pertama adalah nahan Lisan kita Nahan lisan gampang apa Susah Jadi Karena lisan ini kadang Apa Otomatis kadang Ada sesuatu Bicara Maka Nabi Muhammad mengatakan bahwa Yang disebut Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir Itu adalah Faliakul khairan Yang dia itu Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu Yang ngomong baik atau Diam Dan ini Ini bentuk kecerdasan Ini bentuk kecerdasan Orang tua yang cerdas Itu dia tidak ngomong Kejuali yang Baik Candanya canda yang baik Nasehatnya Nasehat yang baik Berarti kalau dia ngomong yang Nggak baik Nah Hati-hati Nah Maka Disini akal sehat itu harus benar-benar Jalan Dan orang yang bisa Mengendalikan lisannya adalah orang yang Sedang dalam kondisi Berakal Sehat Gitu Tapi kalau orang lagi marah Lepas ini Lisan Iya kan Kemampuan menahan lisan Karena lisan ini tak bertulang Ada Ada bepat atau pribahasa itu lidah tidak Bertulang Makanya Kalau sekarang mungkin Bukan lidah lagi Jari Jari yang bertulang Ya Kalau di media sosial itu Coba kalau di media sosial itu Kadang nggak bagaimana Kamu menyakiti orang Hanya dengan Jari Coba Makanya jangan ngetik Kejuali yang Baik Hadisnya mungkin sedikit digeser Bukan lagi Fal yakul khairan liya smut Fal yak tub Ya Khairan au Fal yak tub Gitu Ya Nulis yang baik Atau nggak usah Nulis Kan begitu Karena memang Zamannya sudah Seperti ini Jadi Kamu nanti Atau kita semuanya Akan menjadi orang tua yang baik Kalau sudah bisa Kita nahan Lisan kita ini Karena banyak lah orang tua itu Yang ngomong anaknya Mohon maaf Anak setan lah Gitu Dasar Macem-macem Bahkan stigma Stigma negatif Bahkan suami Kepada istrinya Istri kepada suaminya Gitu Wah itu stigma negatif Itu kadang diberikan Ini lisan Masya Allah Ngeri Ngeri banget Yang kedua Sebagai Anggota keluarga Baik itu orang tua Ataupun Suami Atau istri Ataupun anak Itu harus bisa Nahan telinga Nahan Pendengaran Ini penting Jadi Kadang Mohon maaf Orang itu Senang kepo Kepo kepada Hal-hal yang baik Atau yang gak baik Kalau denger orang Selingkuh Keponya gimana Langsung Mana-mana Tapi kalau ada Berita pengajian Nah Biasa Kita kan Ini perlu Dipahami Berarti sedang Ada masalah Di dalam Telinga kita Mana yang Pantas Untuk didengarkan Dan mana yang Tidak Pantas Sebenarnya Bermasalah Mohon maaf Kalau ada Tetangga Mohon maaf Yang sedang Memberitakan Tetangganya Yang lain Ini telinga Kayaknya Pengen denger Oh ada Apa ya Bener Tapi ketika Ada orang Habis pengajian Terus dateng Terus lewat Pernah gak kita Kemudian Pengen dengerin Apa yang Habis disampaikan Oleh ustadnya Gak ada Bahkan pengajian Pun gak mau Dengerin Tapi kalau ada Orang kumpul-kumpul Rasan-rasan Gereneng-gereneng Atau mungkin Apa ribah Gitu Wuh Semangat banget Gitu Berarti sedang ada Masalah Ini telinga ini Makanya salah satu Yang banyak menyebabkan Orang masuk neraka Teli Karena dari awal Telinga itulah Kemudian masuk Kedalam hati Pikiran dan yang lain Gitu Ini harus hati-hati Ya ini Telinga ini Bahaya Telinga ini Bertulang Tapi tulang Rawan Ya Makanya rawan Banget ini Gitu Untuk dengerin Sesuatu Makanya telinga Dalam bahasa Arab itu Uzun Sama dengan Adhan Maka Sebenarnya Uzun itu Artinya adalah Sesuatu Untuk mendengarkan Adhan Tugas pokok Telinga ini Untuk dengerin Adhan Adhan apa Adhan kebaikan Adhan sholat Ya Itu Adhan itu Nanti panggilan 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 Kebaikan Kemudian Apa lagi Yang harus ditahan Mata Mata kita Kuat berapa jam Baca Quran 30 menit Kuat Kuat ya Kalau melihat HP Kuat berapa jam Berjam-jam Ya Benar tidak Ada masalah apa Sebenarnya mata kita Coba ini Dijak lagi Nah orang tua Yang baik Itu yang Mampu Itu Anggota keluarga Yang baik Itu yang Mampu Nahan matanya Untuk melihat Yang baik Baik Yang buruk-buruk Di skip Ini kadang istri Matanya senang Lihat keburukan Suaminya aja Ini jadi masalah Yang baik Hilang Sama dengan suami Kadang Ya senang Lihat keburukan Istri Istrinya Waduh Jadi kalau udah Lihat itu Maka kenapa Terus lahirlah Anak yang senang Nyari kesalahan Orang tua Itu ya gitu Itu prosesnya begitu Anaknya makanya Sibuk Melihatin Dia anaknya Tidak memiliki Kemampuan melihat Keteladanan orang tua Tapi yang dilihat adalah Keburukan-keburukan Orang tua Karena lahir dari Proses si pasangan Yang seperti itu Ini bahaya Makanya mata ini Harus ditahan Mana yang harus Dilihat Mana yang tidak Kalau orang tuanya Senangnya ngeliatin HP game Atau hal-hal yang Gak baik gitu Kemudian ketahuan Anaknya sudah selesai Begitu Ini mata Kalau orang tuanya Senang baca buku Orang tuanya Senang baca Quran Orang tuanya Melihat kebaikan-kebaikan Iya kan Itu proses pendidikan Keteladanan Kepada anaknya Kalau bapak ibunya Senang itu Anaknya gak jauh beda Dari itu Gimana orang tuanya Mau ngomong belajar Nah tapi orang tuanya Malah nonton Yang aneh-aneh Tapi gitu Ini Apa ya Melihat ini Ya juga Masya Allah Mata kita ini Reduksi Melihatnya itu Mohon maaf Kalau ditimbang Gak tahu kita ini Masuk surga Atau masuk neraka Sebenarnya Oh iya Nonton film Korea Kuat loh Dua jam Gak jelas itu Nilainya apa Gak ngerti artinya Bisa nangis Baca Quran Terjemahannya Berapa halaman Ya gak ada yang nangis Kan gitu Ini jadi masalah Sebenarnya Ini gak tahu Nanti di akhirat itu Mata kita ini Gimana nanti Mempertanggung jawab Kan semuanya Dimintai tanggung jawab kan Inasam awal basara Wal fuada Kulu ulaika Anhumas ula Kan gitu Semuanya akan dimintai Tanggung jawab Ditanya sama Allah Matamu untuk apa Masya Allah Makanya kemarin denger Putri Arianti itu Ketika ditanya Apa kamu sedih menyesal Dengan matamu itu buta Dia berkata Saya bersyukur kepada Allah Kenapa Satu Satu bagian tubuhku Terhindar dari dosa Gitu Gitu Nah ini jadi orang tua Harus gitu Jadi suami istri Harus gitu Nahan mata Nah kemudian apa yang harus ditahan Yang lain Tangan Kaki Itu penting Nahan tangan Ini kadang tangan ini ya lepas kontrol gitu Gitu Kadang lepas kontrol Akhirnya Ya berlaku keras Ya kan Gitu Kaki juga sama Tiba-tiba melangkah ke tempat yang gak baik Jadi kalau kita puasa ini menurut saya Belajar membangun sensor positif Jadi kaki ini kalau mau melangkah yang buruk itu sudah langsung Reflek gak Jangan-jangan Ada refleksnya gitu Ya kan Tangannya mau Keras Nah Ada refleksnya Kenapa Kita sudah dilatih puasa Kayaknya kalau cuma puasa nahan lapar dan haus Anak TK pun sudah Bisa Ini Maka saya katakan bahwa Puasa itu adalah life system Adalah sistem kehidupan Belum nahan yang lain Ini yang paling utama Nahan hati Hawa Napsu Nahan jiwa Nahan pikiran dari hal-hal yang buruk Ya Sombong Harus ditahan Gak boleh sombong Kita harus paham Biasanya orang itu kalau sudah masuk ke dalam Suatu titik ke puncak itu gak kuat nahan lagi dibuji-puji ya Akhirnya lu Lupa Nah tahan Hati-hati Jadi puasa itu kayak rim Puasa itu kayak rim Iya Maka banyak keluarga yang hancur itu biasanya Ketika pada titik puncak yang tinggi biasanya Ya suami sudah mulai kaya raya terus Lupa Memanfaatkan hartanya bukan untuk kebaik Kebaikan Ya Itu Nah ini dibuasakan Istri juga sama Ketika dalam titik puncak punya duit banyak Lupa nge-mall aja Bukan zakat mal Akhirnya Zakat mal Nge-mall kemana Oh udah lupa dia Wuss Kilap Nah makanya dipuasakan Nah Dipuasakan Itu Orang yang punya jabatan tinggi itu Harus dikontrol Makanya kenapa Fir'aun itu Sampai ngaku Tuhan Karena dia gak puasa Hatinya tidak dibuasakan Karena dia dipuji-puji terus Akhirnya dia lupa Karena harus ada satu fase Dimana dia harus menahan diri Seorang ilmuwan juga sama Kalau dia tidak menjadikan puasa Sebagai kontrol Life kontrolnya Gak bisa Kalau dalam teori Jepang Sebenarnya puasa itu Membangun keizen Jadi keizen itu artinya Bagaimana kita Menjadikan puasa ini Sebagai satu titik Dimana kita itu Mengontrol diri kita Untuk memperbaiki Selanjutnya Gitu Ya Jadi seperti itu Nah ini Nah maka Pemirsa semuanya Kita jadikan puasa ini Sebagai Life system Terutama dalam Membangun keluarga Saya yakin Kalau Puasa ini dipraktekan Di dalam rumah tangga Itu jadi Sakinah Mawadah Warahma Tidak ada Kata-kata keluar yang buruk Ya kan Kalau gak punya duit Ya sabar Puasa dulu Itu terus itu Bener gak Karena inti puasa apa Menahan diri Ya kan Menahan diri Kalau sudah terbiasa Namanya Sabar Itu Kalau udah sabar Punya istri sabar itu Masya Allah Punya suami sabar itu Tapi sabar itu Bukan menengai Gitu Ya enggak Diam aja Enggak Sabar itu Kuat Gitu ya Kokoh Tapi bijak Itu namanya Sabar Sabar itu Bak samudera Tau samudera Ketika ada kapal karam Gejolaknya sebentar Langsung Anteng Itu namanya Sabar Samu Samudera Gitu Sabar itu kayak gunung yang kokoh Walaupun ada badai Dia tetap Kokoh Walaupun mungkin debu-debunya Beterbangan batunya Ada yang berterbangan Tapi dia tetap Kokoh Itu Bukan sabar itu Ya Kemudian jadi pesimis Kemudian apatis Enggak Sabar itu orangnya Optimis Ya Kemudian Aktif Itu orang sabar Kokoh Komitmen Itu namanya orang sabar Ya Kayak bendungan Bendungan sabar itu Walaupun Akhirnya Numpuk Apada Satu Posisi Dia harus membuka Kerannya Dia alirkan Kesana kemari Itu namanya orang sabar Ya Tetap orang sabar Harus ada Proses mengalirkan dirinya Maksudnya kita Sakinahan Renahan marah Kerannya apa Memaafkan Kamu nanti jadi suami Memang kita jadi suami Marah sama istri Tahan Enggak boleh marah Tahan Alirkan dengan Memaafkan Istri Marah Nahan Sama suami Kemudian Alirannya apa Memaafkan Bahkan dilupakan Kepada anak Kepada anak juga Marah Tahan Kemudian dialirkan Dengan apa Merido Meridoi Memaafkan Wah indah Itu keluarga Nah itu mungkin ya Yang bisa saya Sampaikan Mudah Bermanfaat Untuk kita Semuanya Itu mungkin Baik Terima kasih banyak Kepada Ustaz Samson Atas penjelasannya Yang luar biasa Sekali Jadi Sebagaimana yang Sudah dijelaskan Ustaz tadi Pemirsa Kalamatik Bahwa Untuk Menjadi Parent Menjadi orang tua Yang baik itu Salah satunya Kita bisa mengamalkan Nilai-nilai Dari berpuasa Yaitu Menahan diri Dan itu Bisa kita aplikasikan Ke setiap Organ kita Mulai dari Mata Untuk menahan diri Dari melihat Yang tidak baik Setelah itu Bisa Menahan Pendengaran kita Untuk mendengarkan Yang kurang baik Dan segala macamnya Intinya Pada akhirnya Kita itu Harus bisa menahan Emosi Supaya Apa yang Sebenarnya itu Negatif Pada akhirnya Bisa kita ubah Menjadi suatu hal yang positif Nah Pemirsa Kalamatik Sebelum saya Simpulkan lebih jauh Kita akan buka Sisi tanya jawabkan Lebih dahulu Kepada para pemirsa Yang ingin bertanya Saya bersalahkan Untuk bertanya Baik Dipersalahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Yang Perkenalkan Nama saya Rizky Triangga Mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam Semester 6 Saya Mau bertanya Ustaz Terkait dengan Peran orang tua Dalam Membeli reward Kepada anaknya Dalam Masa Ramadan ini Saya ingin bertanya Bagaimana Cara terbaik Orang tua Memberi reward Kepada anaknya Yang sudah Mampu Berkuasa Karena saya Melihat Hampir setiap Bulan Ramadan itu Biasanya Orang tua Memberi Peluang Kepada anaknya Di malam hari Membeli kebebasan Karena Anaknya Siang harinya Berkuasa Jadi Yang terjadi Justru Ya anak Hilang kendali Seperti halnya Diberi kebebasan Tarawih Justru malah Berpacaran Atau mungkin Habis Tarawih Sampai Sahur Malah Tauran Giza Mungkin Itu saja Terima kasih Ya Oke Terima kasih Mas Angga Ya Ada Dalam Nilai puasa Itu adalah Yang disebut Dengan Control Value Atau nilai Control Nilai Control Tidak hanya Bersifat pada Mentalitas Di dalam Keluarga Tapi nilai Control Ada pada Sistem Pengelolaan Keluarga Itu sendiri Gitu Ya Yang pertama Mungkin harus Memberikan Pemahaman Kepada Anak Ini penting Ini orang tua Nih Maka Kalau kita Di dalam Al-Quran Sering dengar Cerita Lukman Hakim Ngobrol Sama Anak Gitu Maka di dalam Al-Quran Kenapa Yang ngobrol Sama Anak Itu Bukan Ibu Tapi Ayah Luqman Hakim Nabi Ibrahim Nabi Yaakob Terus Siapa Lagi Nabi Adam Orang tua Ayah Itu Yang selalu Ngobrol Kenapa Pada Hal-hal Yang terkait Masalah Ibadah Ayah Harus Turun Tangan Ngobrol Memberi Nasihat Gitu Padahal Hal-hal Sifatnya Yaumi Harian Ibu Ibu Tapi tetap Juga Memberikan Nasihat Tentang Ibadah Tetap Tapi adalah Ayah Itu Menjadi Teladan Utama Dalam Hal Itu Nah Maka Memberi Pemahaman Tentang Puasa Pentingnya Menahan Diri Siang Menahan Diri Dari Makan Dan Minum Ya Malam Bagaimana Harus Beribadah Dan Yang Lainnya Itu Adalah Orang tua Harus Ngobrol Jangan Sampai Orang tua Membiarkan Gitu Ya Nah Kadang Mohon Maaf Pemirsa Semuanya Banyak Orang tua Itu Tidak Memiliki Daya Tahan Dalam Menasihati Anak Ya Ini Masya Allah Jadi Sekarang Ini Tingkat Komunikasi Orang tua Kepada Anak Itu Kecil Banget Mungkin Coba Yang Hadir Pada Kesempatan Kali Ini Berapa Kali Diajak Ngobrol Sama Orang Tuanya Terkait Masalah Ibadah Mungkin Adanya Dimarah Marah Bener Nggak Diajak Sholat Nggak Mau Dimarah Bener Bener Ada Ngajak Baca Quran Nggak Mau Dimarah Tapi Orang tua Nggak Pernah Memahamkan Bahwa Baca Quran Itu Keutamaannya Ini 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 Yang Dipikirkan Orang tua Anak Mau Bukan Anak Paham Kalau Saya Kepada Anak Saya Saya Ingin Bangun Mereka Paham Bukan Mau Paham Berikan Keteladanan Sehingga Ketika Mereka Paham Mereka Meneladani Ketika Mereka Tidak Ada Orang tuanya Mereka Tetap Melaksanakan Tapi Kalau Yang Ada Perintah Perintah Intervensi Intervensi Tanpa Pemahaman Yang Ada Orang tuanya Nggak Ada Mereka Lepas Gitu Nah Ini Yang Pertama Yang Kedua Kontrol Pengelolaan Keluarga Orang tua Harus Punya Daya Kontrol Mengawasi Anak Apa Yang Dilakukan Anak Orang tua Harus Ngerti Malam Ngapain Dan Segala Macam Tapi Kadang Anak Susah Dikontrol Nah Disinilah Pentingnya Menjadi Orang tua Yang Berwibawa Bagaimana Cara Menjadi Orang tua Yang Berwibawa Orang tua Yang Memiliki Daya Tahan Yang Kuat Pada Dirinya Sehingga Dia menjadi Orang Paling Bijak Di Dalam Keluarga Jadi Makanya Salah satu Doa Yang Selalu Saya Baca Ketika Saya Berdoa Itu Allah Ya Allah Tutup Auratku Tutup Aibku Dari Penglihatan Anak 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 Supaya Apa Anak Anakku Ketika Melihat Aku Kebaikan Sehingga Dia Percaya Kepadaku Kenapa Anak Tidak Percaya Kepada Orang Tuanya Karena Anak Pernah Melihat Keburukan Orang Tuanya Ketika Dia Sudah Tidak Percaya Dengan Orang Tuanya Maka Dia Kalau Diperintah Sama Orang Tuanya Pesti Tidak Taat Tapi Kalau Dia Percaya Dengan Kebaikan Orang Tuanya Dan Dia Selalu Melihat Kebaikan Orang Tuanya Orang Tuanya Menjadi Teladan Ketika Disuruh Apapun Anak Apa Kata Dia Sama Nah Adik Pengen Sekolah Dimana Ya Kalau Bapak Ibu Memilih Kan Saya Ikut Aja Tapi Kalau Boleh Disini Kadang Seperti Itu Adik Mau Enggak Begini Begini Ya Kalau Bapak Ibu Gitu Saya Kenapa Dia Percaya Pilihan Orang Tuanya Baik Maka Kalian Antum Semuanya Akan Memahami Bahwa Kenapa Ada Anak Durhaka Karena Anak Itu Enggak Percaya Sama Orang Tuanya Clear Itu Ya Gitu Ini Poin Penting Nah Makanya Sering-sering Jadi Orang Tua Itu Berdoa Ya Allah Tutuplah Ayo Nah Maka Kalau Punya Anak Di Malam Hari Di Kontrol Kemana Perginya Ya Kasih Pema Haman Karena Itu Sudah Penyakit Yang Sudah Menjalar Lama Ya Harus Mengembalikannya Juga Agak Berproses Tapi Kalau Sudah Dari Awal Bener Alurnya Seolah Anak Itu Jadi Baik Baik Terima kasih Banyak Ustadz Yang Dapat Kita Sipulkan Adalah Ternyata Untuk Memberikan Kebebasan Itu Poin Utamanya Itu Bukan Hanya Dibibaskan Saja Tapi Diberikan Pemahaman Sehingga Anak Itu Bukan Hanya Tahu Apa Yang Dia Lakukan Tapi Itu Bisa Menjadi Salah Satu Alternatif Bagi Orang Tua Untuk Membangun Kepercayaan Dari Anaknya Sehingga Setiap Tindakan Perbuatan Yang Dilakukan Anaknya Dapat Bisa Bukan Hanya Dikontrol Tapi Diarahkan Menjadi Hal-hal Yang Lebih Sekian Lagi Kita Buka Sisi Kepada Para Para Pemiksa Baik Dibera Silahkan Baik Izin Pertanyaan Bagaimana Kita Merencanakan Aktivitas Atau Rutinitas Susus Anak-anak Selama Bulan Ramadhan Ini Sehingga Mereka Itu Bisa Merasakan Keistimewaan Bulan Ramadhan Terima Kasih Oke Terima Kasih Merencanakan Yang Pertama Bukan Rencananya Tapi Pahamnya Ya Cuman Nanti Kita Lihat Fase Anak Kita Fase Anak Kita Itu Di Umur Berapa Ya Kalau Dia Di Fase Anak-anak TK SD Itu Namanya Fase Pembiasaan Ya Biasakan Saja Kayak Tadi Mungkin Diberikan Hadiah Ya Kalau Bisa Menjalankan Aktivitas Aktivitas Rutin Itu Tidak Apa-apa Diberikan Hadiah Tidak Harus Mahal Maka Orang Dulu Itu Kalau Lebaran Mesti Ngasih Baju Baru Itu Sebenarnya Sejarahnya Orang tua Dulu Untuk Ngasih Hadiah Anak-anaknya Sebenarnya Jadi Kalau Lebaran Dikasih Baju Baru Maka Anak Dulu Seneng Itu Nah Maka Dibuat Saja Ya Orang tua Membuat Membuat Rutinitas Sempamanya Puasa Sahur Bersama Itu Anak-anak Diajak Saya Itu Selalu Sahur Bersama Tidak Boleh Ada yang Sahur Kemana-mana Di rumah Saya Itu Banyak Anak Angkat Anak-anak Saya Ada Sebelas Orang Bareng Ketika Siang Apa Yang Harus Mereka Lakukan Kalau Habis Sholat Mereka Baca Quran Entah Dua Halaman Atau Mungkin Ada Yang Satu Juz Dan Dibuat Aturan Aturan Untuk Dibiasakan Karena Anak Kecil Adalah Pembiasaan Kalau Anak Kecil Jangan Lepaskan Dia Dari Bermain Berikan Ruang Ruang Bermain Supaya Puasa Itu Menjadi Kebah Ternyata Aku Puasa Masih Boleh Bermain Gitu Karena Itu Fitroh Ya Itu Fitroh Gak Usah Dimarah Marah Gak Usah Gitu Pokoknya Sebagai Seorang Ayah Atau Seorang Ibu Bagaimana Membuat Puasa Itu Menyenangkan Sehingga Tidak Ada Stigma Dalam Pikiran Anak Tidak Ada Menset Dalam Pikiran Anak Puasa Itu Membuat Mereka Tidaknya Nyaman Tidak Bahag Gia Enggak Bule Main Kok Puasa Enggak Boleh Main Ini Itu Akhirnya Dia Menganggap Puasa Sebagai Halangan Biarkan Mereka Bermain Tidak Masalah Boleh Enggak Kalau Mereka Main Game HP Boleh Boleh Saja Tapi Ada Control Gitu Ada Control Nggak Sampai Berbuka Coba Ajak Mereka Berbuka Bersama Disitulah Peran Komunikasi Ayah Ngobrol Sama Anak Suami Sama Istri Anak Guyon Sama Orang Masya Allah Itu Luar Biasa Dan Itu Memori Indah Buat Anak Memori Indah Kenapa Mereka Memiliki Orang Tua Yang Selalu Beribadah Itu Memori Indah Ketika Mereka Besar Mereka Akan Merasakan Orang Tuaku Masya Allah Beribadah Kalau Laki-laki Diajak Ke Masjid Mungkin Bareng-bareng Itu Memori Oh Ayahku Rajin Ke Masjid Ya kan Pak Dah Maghrib Baca Koran Bareng Kumpulkan Anak-anak Mereka Punya Memori Bapak Ibuku Baca Koran Aku 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 Keteladanan Gitu Ya Traweh Bareng Baca Koran Bareng Istirahat Bareng Bangunkan Malam Nah Jadi Dari Pembiasaan Itu Sebenarnya Satu Manfaatnya Ya Di bulan Ramadan itu Apalagi Bareng-bareng Terutama Membangun Harmoni Keluarga Itu adalah Yang pertama Pembiasaan Itu muncul Namanya Habit Kebaikan Yang kedua Muncul Namanya Apa Memori Positif Ya Pada diri A Anak Tentang Puasa Oh puasa Ternyata Menyenangkan Yang ketiga Melahirkan Memori Positif Tentang Orang Tuanya Oh orang Tuaku Masya Allah Luar biasa Dia tidak hanya Bicara Tapi dia Memberikan Keteladanan Oh itu nanti Anaknya Insya Allah Tidak jauh Tidak jauh Tidak jauh Tidak akan jadi Orang-orang baik Akan jadi Orang-orang baik Saya memiliki Anak-anak Masya Allah Juga Kadang Ketika Contoh-contoh Kecil kita itu Kadang dipraktekan Anak-anak kita itu Di luar Espektasi Saya Pernah Cuman Menargetkan Sama anak saya itu Bagaimana Menghapal Sehari itu Satu halaman Ternyata dia bisa Hari ini itu Menghapal Sampai dua halaman Saya sampaikan Kalau muraja'ah itu Sehari satu juz saja Tapi dia bisa Dua juz setengah Kadang muraja'ah Jadi sampai Kadang di luar Ekspektasi kita Kenapa Kita Orang tua itu Stimulus Memberikan ketelah Danan Yang nanti Anak akan mengembangkan Dengan kemampuannya Begitu Nah jadi Jangan jadwal Kemudian Membuat anak-anak Menjadi tidak nyaman Tapi buatlah jadwal itu Yang menyenangkan Kemudian dipraktekan Bersa Bersama Kalau di dalam keluar Keluarga Harus komitmen Konsisten Insya Allah itu nanti Anak-anak kita Akan terbiasa Dengan kebaikan Itu ya Insya Allah Baik Jadi salah satu Mohon izin menyimpulkan Jadi salah satu Hal yang Dianjurkan Untuk Terlebih lagi Management anak Di saat kuasa itu Adalah tentang Bagaimana kita justru Memberikan ruang Bagi anak itu Untuk Istilah Anak zaman sekarang Menemukan jati dirinya Tapi Selagi orang tua Kita tidak perlu Lepas tangan Sebagai orang tua Kita harus kontrol juga Anaknya supaya Di dalam bulan puasa sendiri Maknanya itu Tetap tersampaikan Jangan sampai Kalau Ustaz Samson Katakan tadi Bahwa Puasa itu hanya Dimaknai sebagai Bulan yang Nah Laper doang Puasa itu Bulan yang Diisinya Cuman Sama sholat terawih doang Kita Sebagai orang tua Punya kewajiban Untuk memberikan Makna-makna baru Sehingga Anak Bukan hanya Punya pemahaman Tapi bisa Punya memori Yang indah Serta Menjadikan bulan puasa Sebagai inspirasi Di kehidupan Yang akan datang Terakhir Sebelum Saya tutup Pemirsa Kalamati Ustaz Samson Mungkin boleh izin Memberikan Closing statement Oke Bismillah Sebagai penutup Saya sampaikan Bahwa Jadikan puasa Tahun ini Adalah Sebagai Puasa Yang Sangat memiliki Pengaruh besar Dalam hidup Kita Keluarga Kita Karena Allah Turunkan puasa Bukan hanya Untuk membuat Kita Lapar Dan haus Tapi untuk Dimaknai Lebih dalam Dari itu Bahwa puasa Itu adalah Sebuah sistem Ya Kehidupan Sehingga Manusia Bisa Belajar Menahan Diri Belajar Menahan Dirinya Menahan Dari segala Keburukan Sehingga Yang Hadir Pada dirinya Hanyalah Kebaikan Kebaikan Ya Kemampuan Menahan Diri Itulah Yang disebut Dengan Kesabaran Dan Kesabaran Itu adalah Ciri Orang Bertakwa Yang Paling Tinggi Maka Agar rumah tangga Harmonis Ya Lahirkanlah Jiwa Menahan Diri Yang Lebih Baik Sehingga Akan Lahir Anggota Anggota Keluarga Yang Bersabar Ya Yang Ada Hanyalah Kebaikan Kebaikan Insyaallah Keluarga Itulah Yang disebut Dengan Ahlul Jannah Keluarga Surga Yang Dirindukan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Kalau keluarga Tidak Mampu Menahan Diri Yang Ada Konflik Masalah Bahkan Bisa Menuju Kepada Kerusakan Dan Kemak Siatan Wallah A'lam Bisa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Sekali lagi Kami Ucapkan Terima Kasih Banyak Kepada Ustadz Samset Pajar Banyak Sekali Pemaparan Materi Yang Luar Biasa Dan Inspirasinya Untuk Pemirsa Kalematik Sore Hari Sekali Lagi Saya Dapat Sipulkan Bahwa Kita Sebagai Calon Orang Tua Atau Mungkin Yang Sudah Menjadi Orang Tua Kita Lakukan Konsep Parenting Melalui Nilai-nilai Berpuasa Salah Satunya Adalah Menahan Diri Sehingga Anak Kita Punya Pemahaman Serta Pemaknaan Yang Baik Di Bulan Puasa Yang Awalnya Mungkin Negatif Hanya Menahan Lapar Tapi Bisa Menjadi Positif Yang Mungkin Menjadi Sumber Inspirasi Yang Mungkin Bulan Puasa Bisa Jadi Tempat Untuk Mencari Jati Diri Dan Sebagainya Terakhir Sana Kita Harus Mulai Belajar Untuk Mencari Tahu Apa Yang Sebaiknya Kita Dengarkan Dan Apa Yang Sebaiknya Tidak Kita Umohkan Sehingga Bulan Puasa Ini Dapat Dijadikan Semaksimal Semaksimal Nilai-nilai Kebaikannya Yang Ada Di Diri Kita Untuk Kalamatik Soalnya Hari Ini Saya Amar Zudy Sidik Ingin Ucapkan Terima Kasih Banyak Kepada Para Pemirsa Dan Sampai Jumpa Di Kalamatik Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hap Wabarakatuh Banyak Terima kasih.